pakai hausoku haki ini nah kan set lo pikir tiga ini elepankan selamat menikmati oke kita sekarang ada di pocket incoming server 21 server global oke kita lihat ini male metalnya sekarang wow 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 mocha langsung ke ranking 1 langsung ke ranking 1 dengan seribu poin aku ada di ranking 3 sumpah oke semoga nanti aku masih bisa masuk ranking 30 ya jadi kalau kalian mau dapetin si virizion ini paling gak kalau kalian gak ngincer male metal ya itu kalian paling gak harus ini ya poinnya harus ranking 30 dan sekarang aku masih ranking 3 harusnya aku masih tetap dapet 30 virizion 30 virizion terus berarti kan masih kurang 20 ya masih kurang 20 virizion itu kalian bisa dapetin dari sini ya ini 3 yang ini 5 berarti 8 8 ini 5 13 13 ini 7 kalian harus dapetin sampai 600 poin paling gak kalian sampai 600 poin dan sekarang poin ku cuma 110 aduh kepencet kepencet cu aduh oke 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 gak apa-apa ya 600 poin aku udah 200 poin 300 poin wow 300 poin 400 nah ini kan aku udah dapet 5 virizion ini berarti aku udah dapet 3 oh kan tinggal kita cek 13 ya aku sekarang punya 13 berarti aku kurang 7 doang nih ya 7 doang aku harus nyampe 600 poin nah kalau poin ku gak nyampe 600 dan aku ada disini ya poin limitnya gak nyampe sini itu gak bakal dapet virizion ya dan virizion itu perlu 50 shot inget ya virizion perlu 50 shot dan kalian gak bisa pake shotnya itu untuk apa namanya pake shot kuning gitu gak bisa ya karena kalian harus punya pokemonnya baru kalian bisa ngerubah shot kuning itu jadi pokemon tertentu gitu misalkan jadi virizion gitu ya oke sekarang kita bakal aku bakal membahas ini ya pokemon pokemon baru di video kali ini ya aku bakal membahas pokemon pokemon baru oke jadi kemarin itu pada nanya buka bang apakah error apakah apa gitu oke jadi sekarang itu ada 1 2 3 4 berarti ada 4 ya ada 4 pokemon baru cok ya setelah update kemarin itu ada 4 pokemon baru nah pokemon barunya itu apa aja gitu nih cok ya pokemon barunya yang pertama melmetal jelas ini melmetal bakal jadi bitwar ya ini kalian bisa lihat disini cok ini bitwar melmetal dan kalau kalian masih bingung bang gimana caranya menang bitwar gimana caranya bisa dapet pokemon x plus dari bitwar gitu lah ya kalian tinggal cari videoku aja gitu ya cok ya kalian tinggal cari videoku aja gitu gampang banget cok ya kalian tinggal ke sini ya kalian tinggal ke youtube gitu nah nanti dari youtube kalian tinggal ketik cara bitwar ya cara bitwar ampas gaming pokoknya kalau kalian bingung kalian tinggal cari kebingungan kalian terus tambahin ampas gaming gitu cok cara bitwar ampas gaming nah ini aku udah bahas ya di video ini cok cara menang bitwar untuk newbie kayak gimana caranya itu udah aku bahas disini oke oke sekarang ini yang pertama ya pokemon yang pertama itu si melmetal itu tadi ultinya terus kalau melmetal yang gede ultinya kayak gini nih ini luffy luffy sih ya jelas ya luffy gear 3 cok luffy gear 3 ya pake hausoku hagi ini nah kan set luffy gear 3 ini elephant gun habis itu kan luffy kalau habis kecapean jadi kecil kan jadi kecil kan si luffy pas pertama-pertama kali gear 3 itu sama kayak si melmetal ya jadi meltan oke itu pokemon pertama ya dan pokemon kedua adalah pasangannya si melmetal namanya virizion ya harusnya kalian lebih ngerti sih daripada aku ya oke pokemon keduanya adalah si virizion ya pokemon keduanya adalah virizion nah virizion ini healer kayaknya ya healer dan tipenya adalah grass sama apa ini namanya grass sama fighting cok untuk review lengkapnya nanti ya kalau aku udah dapet pasti langsung aku review gitu cuman kalau kalian sekarang bingung gitu mau ngambil gak ya udah gak usah bingung lagi cok kalau pokemon s limited itu kalian wajib ambil ya udah gak usah nanya lagi bang itu mendingan word atau gak diambil word banget lah untuk membuka pokedex ya jadi kalian harus banget ngambil yang terakhir ini ya yang terakhir ini oke dah itu yang kedua ya pokemon keduanya adalah virizion nah pokemon baru yang ketiga adalah osawot yang jadi samurot ini osawot jadi dewot terus jadi samurot nah ini pokemon air karena pokemon air ini aku curiganya nanti dia keluar waktu event summer tapi memang udah di upload dari sekarang udah di update sama developer dari sekarang ya samurot ini pasti pokemon limited di event summer nantinya event musim panas ya karena musim panas temanya itu pasti pantai ya volley pantai gitu lah temanya pasti itu ini yang pokemon ketiga ya dan dia tipenya itu aku gak tau apa sih tapi kalau dilihat dari bone nya karena disini critical rate pasti dia tipenya adalah dps gitu ya kalian bisa lihat dari bone terus yang paling bawah kalau critical rate itu berarti dps kalau misal yang paling bawah itu attack bonus berarti dia tipenya control kalau yang paling bawah itu ini critical rate berarti dia dps ini kita lihat yang paling bawah critical rate ini dia dps nanti kita lihat yang tank tank itu mana-mana-mana-mana ini ya kalau tank itu paling bawahnya damage reduction ini pasti pokemon tank kalian tinggal lihat bone nya aja yang paling bawah kalau pokemon healer white-white healer mana kressel ya healer kalau pokemon healer yang paling bawah damage reduction juga sama ya jadi kalau damage reduction itu antara tank atau healer antara tank atau healer oke oke sekarang pokemon terakhir pokemon terakhir yang baru adalah si meot meot persiana meot persiana ini kayaknya pokemon nanti kalau event summer jadi dia pokemon limited juga pokemon a yang limited dan ini kalian wajib punya jadi nanti di event summer itu kalian harus ambil wajib ambil wajib ambil karena apa karena dia nambahin speed kalian bisa lihat collect bonus sama training bonusnya itu nambahin speed jadi ini wajib diambil kalau untuk yang lainnya itu jelas ya pasti dapet tapi kalau ini sifatnya wajib kalau yang lain itu kalau mau kalian ambil ya monggo kalau enggak ya nyesel sendiri tapi worth untuk diambil kayak virision oke jadi itu ya 4 pokemon baru setelah kemarin update oke untuk yang lainnya lagi ada yang baru lagi ada yang baru lagi jadi sekarang itu level capnya udah bisa nyampe 104 level capnya bisa nyampe 104 ini kalian lihat udah bisa ya EXP over ini masih bisa ditukar kok tapi harusnya udah bisa sampai 104 jadi kalau kalian kalau misalnya aku ini nyampe 29.000 nanti aku bakal level 100 jadi kan kalau kemarin kan level capnya masih 100 100 eh sorry masih 99 sekarang level maksimalnya udah 104 jadi kalau tiba-tiba ada player yang levelnya 100 kalian jangan heran ya karena emang udah bisa kok oke ini kita sebelum kita enggak bisa nuker ya jadi kita tambah aja pake ini jok common universal shard oke dan karena yang di punya aku yang di server 60 ya akunku yang server 60 si ampas yt itu juga udah level 99 jadi pas banget lah level 99 pas level capnya naik jadi ya naik ke level 100 nya bareng sama orang lain aku kan dari dulu kan ketinggalan ya dari dulu tuh ketinggalan level sekarang aku bareng sama yang lainnya jok oke jadi itu aja sih ya pembaruannya itu aja jok level cap terus summer itu ternyata enggak tanggal 15 tanggal 16 ya bukan besok senin jok summer itu bukan besok senin tapi ternyata minggu depan minggu depan hari jumat kalau enggak minggu depannya lagi ya akhir bulan gitu kalau enggak minggu depan akhir bulan lah ya jadi isu bahwa summer itu tanggal 15 itu enggak ya ternyata diundur men ya bukan diundur sih memang kemarin itu bukan info yang jelas ya bukan info fix gitu oke jadi mungkin itu aja ya cu itu aja cu biar enggak kelamaan aku cukupin sampai sini ya cu videonya kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you in the next video salam ompes gaming bye selamat menikmati selamat menikmati